Menyimak pedato ganjar sebagai capres, gak kayak capres dari koalisi sebelah, ditulis oleh Widodo SP di siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Masih seputar deklarasi ganjar Pranowo sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024 Kali ini saya akan mengulas soal pedato ganjar Pranowo tidak lama setelah diumumkan sebagai bakal capres oleh Megawati Sukarno Putri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu Yang sangat kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Megawati Sukarno Putri Tentu yang terhormat yang kita banggakan kader terbaik bangsa Terbagi tak semua yang kita semua miliki Bapak Presiden Joko Widodo yang hari ini bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia Hadir dalam ruang ini Mas Prananda, Mbak Puan, yang sudah menjabat sebagai Ketua DPR RI, kader perempuan terbaik Pak Oli, terima kasih Pak Pram, Mas Hasto, Pak Sebjen, terima kasih Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang Sebuah kehormatan biasa yang mendapatkan penugasan sebagai kader partai Di samping, tentu ini tugas yang tidak mudah Maka kiranya kawan-kawan yang hadir, baik secara luring maupun dari Ada Kepala Daerah, Ketua DPD-PDI Perjuangan, DPC, PAC, Ranting, Anak Ranting, Satgas, dan seluruh komponen partai yang lain Kami mohon dukungan, kami mohon kritikan Saran, inilah momentum buat kita untuk konsolidasikan kekuatan untuk bersatu Ibu Ketua Umum, Bapak Jokowi, seluruh hadirin yang sangat saya hormati Tentu ini bukan penugasan saya yang pertama dari partai ini Awalnya sebelum masuk dalam jabatan pabrik Kami pernah ditugaskan oleh partai untuk membentuk, membidani lahirnya, badiklah pusat Setelah itu partai juga memberikan penugasan kepada saya Untuk ikut serta dalam melahirkan Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen Otonomi Daerah Setelah itu penugasan berikutnya diberikan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai 2 periode Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya amban Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode Dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat Padahal dengan saya mampu berjuang dengan baik soal itu sebagai calon Presiden Republik Indonesia Ibu Ketua Umum tentu saja proses kaderisasi dengan dikelat yang saya terima bukan lahir begitu saja Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini dan besar di partai ini Dengan nilai-nilai kejuangan, dengan semangat, spirit dan inspirasi dari Bung Karno yang tentu kita sebagai anak-anaknya Anak-anak bangsa selalu menghormati, mengikuti dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau sebagai seorang Pemikir politik, bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf nasional, bahkan sampai yang kecil sampai tingkat lokal Yang tadi disampaikan bagaimana kita bersentuhan dengan rakit secara langsung Seluruh inspirasi dari segala pemikiran-pemikiran Bung Karno inilah yang kemudian mesti kita wujudkan Tugas belum tuntas harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa Bagaimana spirit dalam pembukaan undang-undang dasar mesti kita wujudkan Bagaimana negara ini bisa berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan tidak pernah lepas Kita punya kepribadian dalam kebudayaan Itulah yang memberikan spirit kami Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Mbak Puan Yang dalam penugasan-penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur Panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan dua periode Mas Nanan, terima kasih yang selalu memberikan arahan Wabil khusus Pak Presiden Joko Widodo Saya sebagai perpanjangan tangan di daerah Bagaimana kita gotong royong membangun spirit Sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis Dan melayani masyarakat Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi Fundamen yang telah dibangun mesti kita lanjutkan Banyak kita yang terus berkomitmen untuk terus melanjutkan itu Dimana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan Kenyamanan-kenyamanan sengi Indonesia harus berkira kemaju untuk itu Ibu Mega terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya Dan tentu saja kader-kader lahir dari tokoh perempuan yang sangat hebat di hari Kartini pada hari ini Kepada seluruh umat muslim selamat menjalankan idul fitri Mohon maaf lahir batin, mohon dukungannya Salam Pancasila, Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjermati ulang isi pidato ganjar yang sempat saya dengarkan secara langsung kemarin siang 21 April Saya simpulkan bahwa ganjar memang kader pede itu tulen Dan tidak lupa dari mana dia berasal Juga memahami setiap kembangan dan proses Yang selama ini dilalui sebagai kader partai banteng moncong putih Penyebutan satu persatu mulai dari Megawati, Jokowi, Puan Maharani hingga Prananda dan Sekjen PDI Perjuangan Juga menunjukkan bahwa ganjar menghormati keberadaan mereka semua Sebagai sosok yang berperan penting dalam karir politiknya sampai hari ini Akhirnya izinkan saya mengutip lagi perkataan ganjar Pranowo khususnya pada bagian ini Dan hari ini ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat Mudah-mudahan saya mampu berjuang dengan baik soal itu Sebagai calon presiden Republik Indonesia Ucapan yang singkat pada jelas Tidak seperti saat Gabenar berpidato dengan bertele-tele Sesaat setelah dideklarasikan Nasdem beberapa waktu lalu Kalau isi pidatonya, tidak usah saya kutipkan lagi Supaya kita tidak pusing membacanya Pokoknya ojo dipanding ke Bagaimana menurut Anda soal pidato ganjar ini? Adakah hal yang menarik dan perlu dicermati bersama? Sebagai pidato politik resmi kader PDI Perjuangan itu sebagai capres? Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Tidak hai yang menurut Anda terima kasih telah menerimakan Terima kasih.